Shalom, pembentukan Allah, Ayub 10 ayat 8, Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ada masa-masa di dalam hidup kita yang kita sendiri tidak mengetahui mengapa Tuhan sepertinya jauh dari kita, atau bahkan sepertinya dia jarang menjawab doa kita. Masa-masa seperti itu seringkali kita sebut sebagai masa pemrosesan, dan itu sebenarnya masa-masa yang tidak enak di dalam hidup kita. Pada masa ini seringkali Tuhan ingin membentuk kita, menjadikan kita lebih dewasa, melepaskan kita dari hal-hal yang tidak memperkenankan hatinya, diajar untuk lebih berserah kepada dia, melatih kita untuk lebih sabar, dan lain sebagainya. Walaupun masa-masa itu tidak enak, kita harus selalu yakin bahwa dibalik semuanya itu, pasti selalu ada maksud yang baik dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermainkan orang yang dikasihinya. Semakin kita berserah, semakin cepat kehidupannya menjadi nyata dalam kehidupan kita. Jika tanah liat bisa berteriak, tentu dia akan melakukannya saat penjunan membentuknya. Tetapi yang dilakukannya adalah diam dan taat. Begitu juga sebagai anak Allah, lebih indah jika kita taat di dalam pembentukan Allah. Tuhan Yesus memberkati.